Terungkap sudah penyebab mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, menjadi penghangat bangku cadangan pada perempat final Piala Dunia 2006 kontra timnas Jerman. Lionel Messi melakoni debut di Piala Dunia pada 2006. Messi baru diturunkan pelatih Jose Pekermen dalam laga kedua grup C melawan timnas Serbia. Ujung tombak Barcelona ini bermain pada menit ke-74 untuk menggantikan Max Rodriguez. Lionel Messi menjalani partai perdananya di Piala Dunia dengan cemerlang. Messi mencetak satu gol dan satu asis untuk membawa Argentina menang 6-0. Kontribusi gemilang tersebut membuat Messi diturunkan sebagai starter dalam laga ketiga menghadapi timnas Belanda. Tampil sebagai penyerang bersama Carlos Tevez, Messi tak bisa berbuat banyak. Messi akhirnya ditarik keluar pada menit ke-70. Dia digantikan dengan Julio Cruz. Skor akhir antara Argentina dan Belanda berkesudahan seri 0-0. Terkait sikap Pekermen yang tidak memainkan Messi Lionel Scaloni, selaku pelatih Argentina saat ini sekaligus pemain yang ikut dalam skuad La Albi Caleste di Piala Dunia 2006, memberikan tanggapan. Selain itu, Messi memang sempat cedera dua kali sebelum Piala Dunia 2006. Messi mengalami cedera paha Februari tahun 2006 dan hamstring Maret tahun 2006. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini karena banyak informasi menarik seputar dunia olahraga.